Hai gue sempet ngobrol dengan temen-temen di kolaborasa acara yang diprakarsi oleh Manggali Sedayu dari Bandung Creative City Forum dan Komite Ekonomi Kreatif Bandung itu di di ruang kolaborasa namanya sharing Bandung share acaranya nama acaranya Nah itu judulnya waktu itu mau dibawa kemana musik di Bandung dari temanya jelas bahwa apa namanya ya apa diskusinya ingin menjawab pertanyaan itu makanya Manggali menghadirkan musisi dari pemerintah dan gue waktu itu gue sebagai apa ya sebagai atau deh apapun diskusi yang dominan malam itu temen-temen musisi yang yang hadir dan kebanyakan ada sumbernya dari situ nah yang yang gue dengar adalah masalah musisi yang itu itu lagi sebenarnya kita jadi sejak gue main musik dari di awal 90-an sampai sekarang kayaknya itu itu lagi itu lagi yang jadi jadi masalah gitu ya eh jadi gue bisa ngambil pemerintah bahwa kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang apa namanya langkah yang memecahkan masalah yang fundamental makanya masalahnya itu lagi nah yang fundamental itu apa gitu jadi memang tidak ada yang melihat ini secara luas secara secara holistik gitu ya bahwa musik itu harus dibuat dari latar bakang begini regulasi yang mendukung itu harusnya seperti ini kemudian ya itu yang mau dibawa kemana gitu musiknya itu sendiri jadi ada purpose-nya ada tujuannya baru kita membuat langkah-langkah menuju tujuan itu sendiri itu sebenarnya yang tidak pernah kita bisa lakukan baik dalam skala kota maupun apalagi skala nasional ya sekarang ada badan ekonomi kreatif tapi pekerjaannya banyak entah bagaimana dulu jadinya ada berapa 16-15 sektor banyak banget ya nggak tahu bagaimana cara mengelola itu semua gitu dan musik ya jadi hanya jadi bagian aja di situ gitu jadinya tidak 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 ada yang mengerjakan dengan dengan benar padahal potensi musiknya sendiri besar sekali jadi sampai sekarang pun gue tidak melihat ada langkah fundamental eh langkah-langkah yang akan memecahkan masalah secara fundamental buktinya apa nanti kita lihat kalau misalnya langkah-langkah ini dikerjakan itu eh apa namanya masalah-masalah ini hilang gitu dan timbul masalah-masalah baru yang lebih advance yang yang akan dipecahkan berikutnya ya jadi kalau bicara-bicara masalah di Bandung gitu tentang musik rasanya mengenaskan sekali ya kenapa karena salah satu duta Bandung adalah musik tidak sedikit atau tidak sedikit bukan tidak sedikit banyak sekali musisi yang 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 besar itu hasilnya dari Bandung jadi kenapa bisa menciptakan terus-menerus musisi tapi di sisi lain musik lainnya apa namanya musisi-musisi ini yang jadi itu malah pindah ke luar kota untuk ya terutama ke Jakarta untuk dia jadi bisa hidup itu kan jadinya apa ya harusnya ada kalau menjadikan sebuah kota berbasis kreativitas dan musik adalah salah satu yang kuat disitu seharusnya Bandung menjadi tujuan musisi gitu malah banyak orang yang pindah ke Bandung itu untuk untuk jadi musisi nah ini kan tidak terjadi berarti ada yang ada yang belum dikerjakan oleh oleh kita secara kolektif nah apa yang belum kita kerjakan yaitu tadi memecahkan hal-hal yang fundamental tadi jadi bagaimana caranya caranya banyak yang saya punya framework-nya yang bisa yang saya gunakan di Ambon ini juga bisa digunakan di Bandung karena ini sebuah metodologi bukan apa namanya bukan hanya sebuah apa namanya solusi teknis gitu sebuah metodologi metodologi yang 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 komprensif yang 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 solistik yang yang menyelesaikan secara menyeluruh nah yang pasti pendekatan saya bukan membuat ekosistem yang akhir-akhir ini overused ya sering digunakan oleh semua orang tapi nggak ada yang tahu sistem itu apa atau tahu tapi tidak mengerti gitu hanya membuat oke sistemnya harus begini karena di luar negeri seperti ini di Korea atau begini maka kita juga harus membuat jadi yang terjadi di UK itu justru menurut saya yang benar ya artinya belajar kita belajar dari mereka itu karena yang terjadi sana evolusi jadi dibuat buat sedikit demi sedikit sampai jadi sekarang dan musisi yang top yang legend gitu yang yang keren edan gitu ya itu dari UK semua berarti dari dulu sampai sekarang ada terus berarti apa ada sebuah sesuatu yang mereka mereka kerjakan dengan benar dalam waktu yang sangat panjang beberapa dekade terakhir mereka lakukan terus menerus sampai jangan jadi seperti ini nah ini bisa dicontoh dan ini kan bukan upaya bersama maksudnya enggak semuanya enggak semuanya bareng-bareng membuat tapi kita buat enggak enggak gitu juga gitu ini terjadinya organik tapi ada koridor-koridor atau apa ya building blocks yang mereka bangun gitu nah building blocks ini sebenarnya yang tadi gua bilang sebagai framework yang tadi gua bilang sebagai apa namanya metodologi untuk membangun ini nah jadi metodologi inilah yang 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 perlu kita kita kerjakan nah pertanyaan adalah siapa pemimpin projectnya gitu karena ini sebuah program yang yang besar berkepanjangan dan lain sebagainya menurut gua itu harus pemerintah karena sekarang sudah ada kan sudah ada yang urus nih level kota yaitu di dinas ke dinas parwisata di bawahnya ada bidang ekonomi kreatif namusik masuk dalam situ saya melihat ada upaya dari pemerintah kota Bandung yang lewat dinas terkait itu untuk mem membangun ini lah memperhatikan masalah ini gitu nah ini perlu kita optimalkan perlu kita kejar agar agar benar-benar terjadi karena apa karena musik itu bukan bukan cuman untuk musisinya gitu tapi untuk banyak hal lain yang 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 bisa musik itu bisa mempengaruhi hal-hal lain Bandung kan sudah jelas jadi band kota desain dulu kan ada dua yang mau diinikan yaitu kota desain atau menjadi kota musik dan ternyata apa desain yang lebih mapan secara secara struktural lebih banyak evidence nya bahwa desain itu masuk ke masyarakat Bandung jadi kota desain yang dipilih daftar UNESCO dan keterima jadi sudah jelas nih keren strateginya kota desain tinggal musik itu ada di mana gitu jadi lokomotifnya desain misalnya di belakangnya itu ada gerbongnya itu ada musik dan musik itu bukan hanya itu musik itu bisa yang paling meriah sebenarnya jadi bisa gerbongnya ini yang paling rame gitu artinya enggak semua enggak semua kota harus jadi kota musik juga ngapi ya mungkin Bandung nggak bisa sekarang itu ya udah nggak papa tapi yang penting adalah musik berkembang di Bandung karena sudah ada bakatnya ada sejak dulu sudah ada kebiasaan bahwa salah satu kegiatan kreatif di Bandung adalah bermusik bermusik dan menikmati musik nah jadi sekarang apa yang mesti dilakukan pertama menurut gue itu yang penting sekali yang sangat harus dilakukan tidak bisa ditawar adalah membentuk sebuah apa ya sebuah panitia lah gitu apa ya yang terdiri dari berbagai apa namanya apa disiplin gitu jadi bukan kumpulan musisi mau membangun Bandung menjadi kota musik itu terlalu utopis jadi karena musiknya nanti akan mengurusin masalah-masalah musisi aja padahal kan untuk menyelesaikan masalah musisi itu ada hal fundamental misalnya regulasi strategi secara umum dan lain sebagainya jadi itu perlu perlu apa namanya keahlian dari berbagai disiplin itu nomor satu kemudian nomor dua sebenarnya sederhana banget bikin action plan dari mana action plan itu ya dibuat dibuat assessment dicari kumpulkan masalah-masalah yang paling umum buat skala prioritas kemudian dibuat time frame dan dieksekusi dikubungan nanti dari mana uangnya dari mana ininya dari mana itu itu nanti kita kita kerjakan karena dari action itu akan banyak dan banyak yang bisa apa namanya ya kalau misalnya masalahnya dana ya kerjakan yang dananya enggak besar dulu tapi yang prioritasnya tinggi itu akan impact yang langsung kelihatan gitu dan dengan impact itu akan membuat akan men-trigger lagi apa namanya keinginan kita untuk memecahkan masa yang lain karena terbukti berhasil gitu jadi itu akan rolling terus nah itulah yang namanya kalau ridornya itu harus building block tadi gitu yang yang sekarang gua sudah punya dan gua kuasai nanti akan terjadi secara secara apa ya secara 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 natural secara organik tapi lewat building block jadi natural tapi ke arah yang yang apa ya yang yang tepat gitu yang yang apa ya yang bener lah gitu sesuai dengan yang tadi mau dibawa kemana musik Bandung ke arahnya ke situ jadi sevisi kemudian ada orang-orang yang bisa menjabarkannya kemudian dari penjabaran itu dibuat apa namanya lagi rencana aksi yang nyata gitu yang nyata yang sederhana tapi memecahkan masalah satu persatu di dalam sebuah koridor itu sebenarnya bisa kita melakukan gitu dalam konteks Bandung ini tinggal ya bener jawab lagi pertanyaan itu mau dibawa kemana musik Bandung mengenang purpose-nya harus kita tentukan dulu siapa menentukannya ya bisa bisa banyak hal bisa sebuah seorang panitia yang wakili banyak atau memang ditentukan oleh oleh yang 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 benar gitu oleh siapa nggak tahu otoritas atau atau komunitas-komunitas yang 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 concern dan punya wawasan dan dan ingin membenahi ini so it's doable it bisa dilakukan dengan cara-cara yang tadi lokal ini nggak panjang-panjang udah cukup panjang ya jadi kemarin diskusi kemarin di kolaborasi itu cukup trigger gue lagi untuk ngomongin lagi gitu ini apa namanya ya harusnya Bandung bisa melakukan lebih banyak tentang musik dan menikmati lebih banyak tentang musik eh karena musik so yes semoga ini berguna untuk banyak orang cheers selamat menikmati